Oke guys saya ajak teman-teman ini dulu ya ke daerah salah satu toko bahan bangunan yang terbesar juga di Australia Saya juga mau share kalau saya ini bukan agen loh guys Jadi kalau teman-teman mau bener-bener ke agen ya gak apa-apa langsung aja ke agen Saya cuma pekerja biasa guys dan juga mencari rejeki Terus meskipun apa namanya istri juga ngepus saya untuk apa ya jadi agen dan sebagainya Tapi gak gampang loh guys untuk jadi agen itu jadi agen itu harus kuliah lagi Terus harus tes IELTS lagi membayar lagi waduh banyak banget guys yang harus dikerjain Jadi kalau teman-teman pengen jadi agen kuliahnya harus dihukum Tapi hukum lawnya disini harus ada disini di Australia bukan jurusan hukum yang ada di Indonesia Ya guys jadi ada gampangnya juga kalau seumpama kita nonton video atau ngikutin sosial media Sehingga keuntungannya benefitnya seperti ini kita bisa cari tahu tentang info-info ke Australia dan sebagainya Kalau dulu sih saya gak tahu apa-apa guys makanya untuk teman-teman yang sekarang itu gampang banget gitu Kalau mau nyari info ketik aja di Google internet itu pasti muncul semuanya Oke guys kita udah dapet pull sticknya ini terus ditambah juga lift scoopnya ini semuanya tinggal satu Jadi untung banget kalau hari ini saya datang tempat waktu Terus saya juga mau share kalau waktu itu bulan apa ya Februari kalau nggak Maret itu Pihak Adlink itu menghubungi saya guys lewat email jadi saya kaget gitu kan Wah ternyata pihak agen di Surabaya masih punya kontak saya gitu kan Terus mereka minta izin untuk sharing video untuk promo kayak gitu Nah gak masalah sih kalau buat saya promo-promo kayak gitu kan Buat student-student yang pengen kuliah di luar negeri kan bisa terbantu kayak gitu Jadi kalau teman-teman mau ke pihak agen di Surabaya ya itu Apa namanya saya cuma bisa merekomendasikan yang ada di agen tersebut Akin Adlink soalnya saya sendiri pribadi sudah memakai jasa mereka dari pihak CDU sendiri gitu kan Terus untuk dari pihak CDU sendiri saya berterima kasih banget gitu Waktu itu Mas Banu kalau nggak salah itu datang dari jauh-jauh ke Darwin Terus dari Jakarta terus langsung ke Surabaya gitu cuma nemuin saya saja gitu Jadi kayak bener-bener apa namanya suatu kebangkaan atau suatu kehormatan gitu Datangin sama pihak CDU-nya Jadi terima kasih lah buat semuanya Mas Banu dan juga pihak Adlink C Melly kalau nggak salah waktu itu C Melly atau sama C siapa gitu Manajernya lupa saya Terus mereka sudah meng-guiden saya atau membantu saya dari awal hingga masuk ke Australia sini Oke guys sudah selesai Jadi ini posisi masih di parkiran Situasi di Darwin hari ini cuacanya panas banget Kita mau pulang Dan buat teman-teman langsung lanjut Tonton videonya sampai habis Kita akan apa namanya Tahu bareng-bareng berapa harga dari agen tadi Di sebelah sana itu airport Jadi deket banget Kita bisa lihat ada langsung pesawat naik Jadi kelihatan banget Ini deket dari airport Dan juga deket banget dari pusat perbelanjaan Jadi teman-teman jangan lupa untuk siap-siap Semua dokumen kalau seumpama teman-teman mau pergi ke agen Dan siapkan juga biaya-biaya yang diperlukan Dan juga kita lihat berapa harga dari agen di Australia Bagaimana dengan harga? Apakah mereka menerima harga harga hari ini? Apabila Anda kembali? Atau mereka akan menerima harga harga di masa depan? In the future I'm when I arrive Sorry I'm when I arrive Because I booked consultation Appointment through in phone So when I arrive I already paid the consultation pay Like $125 And then in the future when I'm starting processing the papers So I need to pay like for the tourist visa like $1,500 like that And then for the processing visa also And also if in the future I'm planning in the future if I change my mind to process my partner as Depakto like that So I need to pay lots more money with that So you paid $125,000 for today's appointment Yeah, $125,000 for today's appointment Not included in the future visa Okay Yeah Just this is only for the consultation fee How much is the processing visa cost you as well? I mean the agent cost you The agent cost $1,500 $1,500 yeah And then that's on top of the GST and tourist visa fee as well Yeah, yeah Thank you Miss Wina for sharing with us All good All good Thank you so much too We wish you and your fiance best of luck in the future Thank you So you can join with us here Thank you I just want to see one more Yeah Hi guys Thank you for watching Kuya Dini blog Please don't forget to like and share And subscribe her YouTube And Thank you for your family You're kind You're helping me Thank you and God bless Have a nice day My pleasure Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay guys Gimana Udah dapat Infonya Tentang harga Agen resmi Di Darwin Australia Agen resmi onshorenya Harganya segitu Itu Hanya untuk Turis visa Yang Applynya Dari Australia Sedangkan Untuk visa-visa yang lain Visa student Visa partner Dan Visa skill Migrant lainnya Itu juga Pasti harganya Berbeda Jadi Kalau seumpama Teman-teman Pengen tahu Ciri-ciri Agen resmi seperti apa Ya Salah satunya Pasti ada Kantornya Dan kantor tersebut Juga pasti Ada Tulisan Dan sebagainya Alamat Termasuk juga Staff yang juga Bekerja Pada waktu itu Terus Kalaupun Seumpama teman-teman Search di Google Atau di internet Itu kemungkinan Ada juga Beberapa orang Yang sudah Mereview Atau Mencantumkan Komen mereka Di Review Tersebut Jadi mereka pasti Mencantumkan Berapa Star Atau berapa Bintang Yang direkomendasikan Itu Gampang banget Kalau sumama dicari Di internet Agen-agen resmi Dan juga Teman-teman pasti Harus tahu Kalau agen resmi itu Punya MARN Apa itu Mas MARN Jadi Migration Agent Registration Number Jadi teman-teman sudah Bisa Melihat dan Membedakan Apabila Teman-teman mau ke Agen Apakah agen itu Mendapatkan MARN Atau Punya MARN Atau enggak Terus ada Kantornya Atau enggak Ada Apa namanya Bikin Appointment Atau enggak Yang jelas Gampang banget Kalau membedakan Antara agen yang Resmi Atau tidak resmi Jadi Kita disini Semuanya sudah tahu Berapa harga Apa namanya Agen Yang kita apply Visa on-shore Jadi Teman-teman Boleh berkesimpulan Sendiri Tentang agen tersebut Yang penting Kita disini Bisa hura-hura Lewat komentar Tapi Enggak boleh Ada huru hara Kalaupun Mau Ya Boleh langsung Ke agen Kalau enggak mau Ya Bisa dikerjakan sendiri Kayak gitu Semuanya tergantung Dari individu masing-masing Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.